Oke, selamat siang Pulau Sapi Oke, kali ini kita mau coba Ada warung ya yang baru buka di Pulau Sapi Desa wisata Pulau Sapi Nah, kita mau coba Apa-apa saja menunya Jadi tempatnya tidak jauh ya dari rumah Oke, ini tempatnya Tempatnya di pinggir sungai Nah, ini tempatnya Di pinggir sungai Tempatnya Rindang Jadi ada pondok-pondok po gitu ya Ada pondok-pondok kecil gitu Nah, ini tempatnya Di bawah pulpo-ponan Nah, jadi tempat ini baru ya Dan makanya kita lihat di sini Masih ada Yang lagi kerja Mereka ini ngukir nih Jadi ini diukir Nah, ukirannya begini Kita naik dulu lihat ukirannya Oh ya, lupa nama warungnya Nama warungnya ini Warung makan Satu jagat Warung makan Satu jagat Desa wisata Pulau Sapi Cantik ya Ada ukiran-ukirannya Nah, jadi ini Ini semacam panggung Jadi kalau ada yang mau buat acara gitu Kayak ulang tahun Anak-anak Kayak Ya Karena tempat ini luas Menurut saya Di sini ini bisa Bikin acara Resepsi ya Pernikahan Ini halamannya juga luas Tempatnya rindang Padahal ini jam Ini jam 1 siang Cukup panas sebenarnya Tapi Di sini Di lokasinya Aduh Ini mereka lagi ngukir Ini namanya Ukiran Dayak Dayaklundaya Iya kak Coy Ukiran Dayaklundaya ya Mantap Oke Ini ya Ini Pondok-pondoknya Jadi Konsepnya ini Lesehan Duduk Belapat Mantap Atapnya Atap daun Ada lampu-lampunya Jadi kalau malam Suasananya Suasananya Lebih menarik lagi Kalau malam hari Ini pekerja-pekerja Di sini nih Nah kalau yang itu Yang sana Itu Penginapan Penginapan Baru juga dibuat Nanti kita review Khusus untuk penginapan Ini Pondok-pondoknya Ini si Cinta Sudah menunggu Jadi di pinggir sungai Berapa hari lalu Airnya lagi kecil ya Jernih Nah ini lagi banjir nih Karena dua hari Dua hari lalu Hujan Dan deras Nih Asik ya tempatnya Mantap Nih 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 Nantai Di sini Asik Wah ini nih Unik nih Ini terbuat Dari Tiang ulin Tiang ulinnya Dipahat Diukir Nah ukiran Dayak Dayak lenda ya Mantap Lantainya juga Diukir Wah menarik nih Apa tadi Istilahnya nih Botol Diisi Plastik Plastik sampah ya Jadi Memanfaatkan 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 Sampah Untuk Dijadikan Bangku dan meja Eco brick ya Eco brick Kalau tidak salah Nah ini dia Botol Mineral Diisi dengan Plastik Sampah Mantap Mantap Kreatif Nah ada kartu Kartu Yang mau main kartu Jadi di sini Wah mantap Banget ya Angin Anginnya Serasa Di pantai Jadi Tempatnya Teduh Dan Anginnya pun Sepoy Sepoy Jadi walaupun Ini jam Satu siang Ya seperti yang kita Tahu ya Malinau itu Cuacanya cukup panas Apalagi ini Jam 1 siang Tapi di sini Tidak terasa panasnya Justru Malah Sejuk Pohon yang rindang Angin yang Lumayan kencang Bikin kita bertalah Duduk di sini Mantap Tempatnya Tempatnya memang asik Apalagi kalau malam Tambah dengan lampu Lampu jadi menambah Suasana yang Bagaimana Gitu ya Oke kita lanjut ke Menunya ya Nah kita mau makan apa nih Siang nih Nah ini menunya Warung makan Sapo Jagat Daftar menu Ada RW mentok RW mentok Mentok itu Bebek ya Kemudian ada RW Rayam kampung RW itu Rica-rica Terus pecelele Nasi lalap Sok patin Sok pelian Nah ini nih Yang mantap nih Sok pelian Ini Pelian itu ikan 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 apa ya Ciri khasnya Kalimantan Paling mantap Paling enak Ada yang bilang Namanya ikan raja Ikan raja Kalimantan Terus Ikan Maseh Banyak ya namanya Kemudian ada Patin goreng Pelian goreng Ini daftar Minuman Saya mau coba Yang lumayan Saya mau coba Sop patin aja Harganya pun terjangkau Dari Rp25 Dan Rp30 Oke Kita pesan Nanti Kita mangil dulu Ya klien Oke Mantap Pesanan kita Sudah Sampai Nah ini dia Oke Ini menu kita ya Sudah datang Ini tadi pesan saya Sup patin Mantap Kalau yang ini Pelian Pelian goreng Dan Ini Patin goreng Wow Patinnya besar ya Mantap Oh biasa menunya Ikan Ikan sungai Sungainya Ya sungai ini Pelian Patinnya dari sungai sini Mantap Patin Oke Kita siap makan Ini patin Eh Pelian Ikan pelian goreng Ini patin goreng Ini patin Kuah Patin sup Masak kuning Pendalan Memang Mantap ya Wow Ini patinnya Mantap Daging yang manis Patin sungai Patin sungai Mantap Saya mau coba Ini Patin namanya Ini patin goreng Ini bukan patin kolom Ini patin Sungai Oke ini Kita coba Patin sungai Mantap Mantap Oke selanjutnya Kita mau coba Pelian Pelian goreng Kita coba bagian perutnya Karena disini Bagian yang Tidak Tidak ada tulangnya Tidak ada tulang kecil Maksudnya Oke Mantap guys Pelian goreng Khas sungai Mantarang Baginya manis Burih Segar Langsung dari sungai Dari sungai Naik ke warung Goreng Langsung Disidangkan Ini Kelian Sepatin Dan Patin goreng Mantap Luar biasa Bumbunya Dimengkup Segar Ini ada tomat Terus Ini ada asam jawa Jadi Nah daun kemangi Juga Daun kemangi Segar Jadi Pas dimakan Baktunya Pas lagi hujan Hujan Gitu Dingin Mantap Sambelnya Oke guys Dan Akhirnya Selesai Pelian Habis Patin goreng Habis Dan Ini Patin Terakhir Kita mau Selesaikan Mantap Guys Oke Mantap Jadi kesimpulan Saya Warung Saku Jagat Ini Recommended Mantap Ikannya Segar Dari Sungai Diambil Oleh Para Melayan Kemudian Ke warung Diolah Langsung Disajikan Di meja Jadi Ikannya Segar Tidak Heran Rasanya Manis Kemudian Karena Ini Ikan Sungai Jadi Jadi Beda Dengan Ikan Kolam Jadi Aroma Aroma Yang Biasanya Kalau Kita Temu Di Warung Aroma Ikan Dari Kolam Itu Terasa Bau Ada Baunya Nah Kalau Yang Ini Karena Ikan Sungai Jadi Ikannya Tidak Bau Kemudian Untuk Harga Ya Kalau Sudah Ngomong Patin Nah Terutama Apalagi Ikan Pelian Ini Ini Ikan 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 Terkenal Di Kalimantan Jadi Untuk Harga Menurut Saya Relatif Murah Terjangkau Dari Harga 25 Dan 30 Menurut Saya Itu Harga Yang Wajar Ditambah Tempat Yang Asik Seperti Ini Ya Jadi Saya Rasa Wajar Bisa Dibilang Murah Oke Mantap Terima Kasih Sampai Ketemu Lagi Di Video Video Berikut Terima Terima kasih.